Bosku, pada berasa gak sih kalau udara belakangan ini lagi panas banget? Bikin gerah dan keringetan, apalagi kalau abis macet-macetan. Bawaannya tuh pengen mandi mulu, biar badan dan kepala jadi adem. Tapi kalau pengen mandinya seger dan badan jadi bersih, ya kita kudu rajin ngecek kondisi tandoan air kita, bos. Jangan sampai toren air kita malah lumutan begini. Bukannya bersih, kita malah terancam mandi bakteri dong. Iyuh. Kalem bos, jangan panik. Sini deh tim cuan kasih rekomendasi jasa kuras toren sampai kinclong yang kliennya bejibun. Gak cuma tandon air jadi bersih, hoki dan cuannya juga gurih. Halo bos, mau tahu seberapa cuan dari usaha kita membersihkan atau mengkuras toren? Ikuti kita terus ya. Cuan bos! Begitu buka usaha ini dan promo kencang di mana-mana, layanan jasa yang jadi jawaban kebutuhan pasar ini pun langsung panen orderan. Modal awal 3 jutaan buat belanja peralatan dan bikin konten iklan di sosmed, Simsalabim langsung balik modal berkali-kali lipat. Gokil! Berhubung permintaan terus ngalir, cabangnya pun buka di mana-mana. Di berbagai wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, sampai Bogor semuanya ada. Tinggal kirim pesan via WhatsApp aja. Petugas akan langsung datang sikat bersih toren Anda bos. T-O-P-B-G-T top banget kan bos? Jadi kita punya konsep itu kalau melihat jasa-jasa yang lain itu harganya abu-abu ya. Kita gak mau kayak gitu karena kalau saya sendiri sebagai customer kan gak suka. Jadi kita bikin konsep jasa ini sebagaimana pokoknya transparan. Pantes aja pelanggan sayang, lawong layanannya sejernih airnya. No tipu-tipu. Semua paket pembersihan dipatok dengan harga yang jelas dan konsumen gak perlu nambah apa-apa lagi. Mau kuras toren? Pasti bisa. Mau sekalian kuras pipa sampai saluran pembuangan air? Juga hayu. Harganya juga clear. Tarif pembersihan tandon sesuai ukuran toren Anda. Mulai dari Rp115.000. Nah, kalau kuras saluran pembuangan, mulai dari Rp350.000 aja per lantai. Sedangkan kuras pipa lebih mahal. Karena kan emang lebih sulit ngerjainnya bos. Mulai dari Rp600.000 tergantung besar bangunan rumah. Eh bos, kuras toren tuh gak sesimpel kita nguras bak mandi loh. Banyak risikonya bos. Bahkan bisa jadi taruhannya nyawa. Makanya ada harga, ada rupa. Karena kita gak pernah tahu kondisi awal ya. Kondisi awal seperti apa. Ketika tim kami berangkat ke lokasi, yaudah dengan pedenya mereka mempersiapkan alat-alat dan bahannya. Nah, ketika mereka naik, torennya pecah. Karena ternyata toren tersebut berumur udah sangat tua. Udah tepok. Kalau itu kejadiannya tim kami tuh sampe jatoh. Karena ya tersengat listrik. Karena kaget gitu ya. Untungnya tidak terlalu jauh jatohnya. Cuman ya pakaian yang mereka, seragam yang mereka pake itu sampe sobek-sobek. Tuh kan bos, tugasnya tuh gak sekedar sikat-sikat terus udah. Kudu lentur dan bisa nyempil-nyempil gini. Plus kudu punya mental Batman juga nih. Anti menye-menye. Kalau begini kan semua pelanggan jadi susah pindah ke lain hati. Waduh, ini kalau dalam bahasa Arab ini ah santum gitu ya. Sangat luar biasa. Karena pola pembersihan toren ini di mesin-mesin, ini pola baru yang tidak pernah dilakukan selama ini di mesin-mesin lain. Yes, customer yang puas kayak Pak Sofian beginilah yang bakal jadi agen promo paling tokcer sedunia. Sekali pelanggan puas, dia bakal dengan ikhlas merekomendasikan jasa ini ke semua relasinya. Mantep toh. Nah, namanya juga bisnis jasa bos. Kudu wajib harus musti punya tim kerja yang jempolan skill dan etitudenya. Kalau salah pilih orang, yang ada pelanggan bakal kecewa deh. Jadi penasaran nih Pak, dalam sebulan berapa nih cuan yang masuk nih Pak? Alhamdulillah, walaupun di pandemi kini, kita tetap cuan. Kisaran kita itu di omsetnya 100 jutaan per bulan. Wedan, bisnis sehat gak kenal pandemi nih bos. Dokunya jos bener. Nah, biar makin lancar jaya rejeki halal masuk, aksi sosial nih gak boleh skip. Sesekali bersihin toren di rumah-rumah ibadah, biar jalannya bisnis juga makin berkah. Kalau toren masjid itu kita pasti sukarelah. Ya, kebetulan kita semua muslim ya. Padahal kita juga gak menutup kemungkinan untuk yang misal ada gereja. Tapi mostly sampai saat ini itu masjid. Jadi kalau masjid ada order, biasanya mereka, ah kita punya anggaran ini. kita terima, mau berapapun kita, bahkan kalau pun gak pakai biaya juga gak apa-apa. Cakep deh pak, cakep. Banyak bantu orang, juga bakal bikin cuan terang beneran. Halo bos, nah jadi gimana? Seru kan ngikutin jasa bisnis kita. Jadi buat teman-teman yang mau punya jasa bisnis yang kayak gini, ada tiga tips dari kami. Yang pertama itu adalah fokus. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, inovasi. Dan yang keempat, gak kalah penting, cuan bos.